Jadi, terima kasih kepada kalian yang telah menyertai hari ini, dan semoga kita semua belajar bareng-bareng hari ini. Jadi, ini bukan hanya satu cara, tapi kalau memang misalnya ada pertanyaan, ada apa, jika kalian ingin bertanya sesuatu, jika kalian ingin bertanya sesuatu, menerima pertanyaan kalian di chat, ya Yenru. Dan semoga untuk session kali ini ada sesuatu yang kalian dapatkan juga, kita belajar bareng, ada sesuatu yang kita bisa implementasikan di kehidupan kita, terutama sebagai seorang artis. Hari ini saya tidak akan berbicara lebih tentang hal teknis, tapi saya akan berbicara lebih tentang bagaimana saya melakukan hal-hal, dan bagaimana caranya untuk manuver kita sebagai ilustrator, terutama sebagai ilustrator di saat-saat seperti ini, bagaimana caranya untuk memulai karir kalian, dan mungkin jumpstart, bagaimana caranya supaya kita bisa memulai untuk bisa menjadi seorang ilustrator, ataupun nantinya juga kalau misalnya kalian ada yang jadi animator gitu. Jadi ya, Yenru. Terima kasih, Mud. Buat pembukaannya. Mungkin sebelum kita mulai ini, Mud, lu coba sharing tentang background story lu, Mud. Lu dulu belajar di mana, terus perjalanan karir lu sampai sepanjang, apa ya, dari lu dulus kuliah, sampai akhirnya bisa sampai lu, terus kan di Aska Production Studio kan ya? Ya, ya, ya. Nah, terus perjalanan secara singkat, secara berbicara. Oke. Perjalanan. Perjalanan. Jadi, sebenarnya kalau mau ngomongin soal gambar itu, itu berjalan kembali dari zaman saya tuh masih kecil ya. Jelasnya, dari komik dari apa gitu kan, biasanya kan kita lihat, uh lucu ya gitu, dan kemudian kita mulai menulis. Itu yang saya mulai. Saya mulai menulis dengan mengopi banyak manga dulu. Dan kemudian, kalau dari kuliah, saya pergi ke Academy of Art, sama Savannah College of Art and Design di Amerika. Jadi, saya mengambil ilustrasi. Memang saat itu adalah, jurusan saya memang konsentrasinya ilustrasi. Dan ketika di tahun terakhir itu, memilih untuk konsentrasinya ke konsep visual development, bilangnya. Visual development for animation. Nah, dari sejak saat itu, dari lulus pun, saya pernah kerja beberapa tahun di gaming company selama waktu di sana. dan kemudian, 2013 saya balik ke Indonesia. Nah, sebenernya, waktu awal dari lulus kuliah itu masih nggak tahu sebenernya saya tuh mau kemana sih arahnya gitu. Tapi yang saya tahu adalah, saya suka menulis, saya suka melakukan sesuatu, dan saya suka melakukan sesuatu tentangnya. Jadi, ya, yang saya lakukan, ada opening apapun, yang art related, saya coba masukin, gitu. Saya coba kirim portfolio, saya coba kirim resume. Itu kayaknya, saya mencoba, like, hundreds of studio waktu di Amrik sana dulu. Tapi yang kembali ke saya, mungkin hanya 10% dari itu. Terus, itu pun udah kayak super good sebenernya. mulai sebagai artis game, karena waktu jaman-jaman, abis lulus kuliah dulu itu, the gaming industry was flourishing. Jadi, memang lagi, memang lagi, istilahnya booming lah, especially social gaming. Kalau misalnya, kalian pernah, pernah ada di era dimana Zynga itu gede. Oh, iya. Atau, Facebook games. Ya, mafia-mafia apa, gitu. Yes. Ketika, ketika, mobile games itu baru mulai banget, gitu kan. Baru mulai. Jadi, it's, bener-bener, rising. Bener-bener rising. And then, ya udah, jadi banyak job opening di sana. Nah, ketika saya pulang, ketika saya pulang, jujurnya saya bingung, gitu. Di Indonesia mau kerja apa ya? Karena kan, industrinya beda banget, gitu kan. Industrinya nggak semateng di sana. Nah, ketika di sana itu, seorang animator ataupun ilustrator tuh, istilahnya dihargai banget, dan memang mereka cari, gitu. Di sini, belum tentu. Dan, tapi ya, thank God, akhirnya saya ketemu sama temen saya, dia punya, dia punya, baru buka animation studio. terus ya udah, saya pikir, oh ya, ya udah deh, why not, gitu kan. Padahal waktu awalnya, I didn't know anything about, maksudnya, saya belum, saya nggak ada, bukan, I didn't know anything about animation, ya. But, I didn't have any, experiences, di bidang animasi. all I know was just more like asset and gaming stuff, gitu. Ya, ketika udah, nyemplung di sana, ternyata saya baru, sejalan di sana, saya baru tahu, oh ternyata saya jatuh cinta nih, sama dunia animasi, gitu. Makanya sampai sekarang, industri saya masih tetap di dunia animasi, gitu. As apa, as, as a character designer, itu, itu mainnya. Tapi, I also do like, environment, juga untuk color script, basically, art direction, art supervising, gitu. Ya, dari, dari, studio temen saya, dua setengah tahun di situ, kalau kalian pernah tahu, pelentis kentus. So, that's the IP that we made. And then, unfortunately, one thing leads to another, and, sayangnya ya, harus kita harus, harus berencar lah, istilahnya. Then, I went to, freelancing. Abis dari freelancing, saya ke Max Animation Studio. After that, I went back to freelancing, and then, sekarang, saya kerja di Aska Productions, kalau kalian tahu, IP Atlas Boy Adventures, ada di Youtube, ada juga di Instagram, but mainly di Youtube. iya, iya, it's okay. Atlas Boy Adventures, so basically, kalau kalian misalnya, ada yang belum tahu, belum di cek di Youtube, that's our first IP, and, yeah, it's been, it's been a great ride, so far. iya, ia, lucu sih, lucu. thank you. iya, iya, sebenarnya, di, apa, di industri, lu juga sempat ngajar kan ya? Lu sempat ngajar? Lu sempat, inilah, jadi dosen kan yang dulu, Cor. Jadi, kenal sama Andrew ini, Ini ceritanya waktu ngajar di SAE, itu bukan kayak UI, UNTAR apa segala macem sih, itu sebuah sekolah film di Jakarta gitu, dan kita ketemu di sana. Waktu itu juga ngajar, itu sebenarnya kali saya melakukan ujian benar-benar, dan waktu itu ngajarnya juga kayak perdesign, dan sebuah gambar, tapi dari sana juga ternyata saya terlihat, saya suka ujian. Jadi teman-teman ini ya, Mbak Muti Tiarian ini selain dia background industri, ternyata beliau ini punya hati sebagai seorang pengajar juga. Oke, Mut, terus kenapa lu pilih topiknya itu ini, How to survive when you're normal as an illustrator, Mut? Maksudnya apa yang gue liat, apa yang gue rasakan, maksudnya gue liat dari situasi ini tuh gimana, Mut? Oke, wow, good question, Drew. I didn't expect to be asked like this. Kenapa ya, bukan kenapa ya, sebenarnya karena gini, at first kan kita memang, kita berharapnya kayak, oh corona cepat berlalu, cepat berlalu, cepat berlalu. Tapi at the end of the day, kayak, I thought, kayaknya ini bakal lama nih, gitu. Dan, bukan cuma kayaknya bakal lama, tapi bisa jadi ya, this is the new normal, gitu. Kerja dari rumah is a new normal, dan ketika new normal ini ada, kan jadinya banyak perubahan, kan? Dan kalau misalnya kita tidak siap dengan perubahan itu, at the end of the day kita nggak akan survive. Jadi, apa ya, istilahnya, kenapa saya mau share ini adalah supaya kita semua aware bahwa perubahan itu pasti akan terjadi, gitu. Jadi, jangan terlalu terpatok dengan cara yang lama, dan berpikir kayak, oh kalau misalnya cara yang lama berhasil, dan sekarang pasti akan berhasil. Enggak. The thing is, kita itu dan masyarakat juga terus evolving, kan? At the end of the day, cara kita berpikir pun akan evolving, gitu. Contoh, misalnya dalam hal bisnis, gitu. Dalam hal bisnis, siapa yang nyangka sekarang frozen food itu bisa laku banget. Iya, iya, iya. Right? Jadi, kita nggak, kita nggak berpikir bahwa yang namanya frozen food sama everything that is home delivery nowadays is very like booming. Dan siapa yang nyangka bahwa ternyata e-learning itu sangat-sangat dicari sekarang ini. Iya. Well, we know e-learning itu penting memang, gitu kan. Especially kalau misalnya kita merasa bahwa, oh kayaknya apa yang didapat di sekolah formal kurang nih. Jadi, biasanya kita akan going into like e-learning and stuff, gitu. But, siapa yang, iya, siapa yang nyangka kalau mau ngomongin dari segi bisnis dan segi startup, startup-startup e-learning ini tuh justru yang lagi banyak diincar sama investor dan mereka, mereka lagi banyak-banyaknya hiring, gitu. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena salah satu teman saya bekerja di industri, dan dia cerita, dia bilang, Gila, Moot, lu nggak bakal percaya, Moot, kita sebenarnya mau hiring gede-gedean, gitu. Oh, iya, iya. Karena mereka dengan keadaan seperti ini dan kemungkinan itu akan menjadi sebuah pivot yang baru, misalnya membuka peluang yang baru, kan, gitu. Oke, oke. Jadi, mereka hiring a lot of people untuk membuat konten dalam hal education, gitu. So, siapa yang nyangka juga bahwa travel, turism, sekarang tuh kayak bener-bener susah banget nafasnya. Sampai hotel-hotel bintang lima di Bali tuh, mereka tuh jual kamar gitu tuh 70% off, 65% off. Iya, yang misalnya, contoh nih ya, contoh Hotel Mulia, gitu. Hotel Mulia di Bali, satu malemnya misalnya 6 juta. Mereka sekarang tuh lagi jual satu malem cuma 1, sekian. Eh, sorry. Tiga malem itu 5,5 juta, gitu. Itu hotel-hotel, misalnya kita ngomongin secara kalau misalnya turism yang wah, ya, gitu. Tapi ya siapa yang nyangka bahwa sepertinya industri yang tidak akan mati, kan. Orang siapa, siapa sih yang nggak butuh, nggak butuh traveling. Bahkan kalau misalnya cuma traveling, maksudnya bukan traveling yang heboh, ya. Bahkan misalnya cuma saya dari Jakarta mau ke Bandung, gitu kan. Itu kan juga udah traveling tuh refreshing, gitu. Tapi sekarang dengan adanya PSBB dan lain-lain, dan kita nggak tahu ini bakal sampai kapan. Dan kemungkinan kedepannya akan lebih banyak yang working from home. Oke, teman-teman ini ya, bisa sekalian dicek juga ya, Instagramnya Mbak Mutia ini. Ini, saya tulis di sini ya. Nah, buat teman-teman yang belum follow, silahkan di follow. Eh, terima kasih. Sangat stilistik dan sangat keren. Menurut aku tuh sangat matang. Jadi silahkan dicek, teman-teman. Kalau teman-teman nanti ada yang masih mau nanya related tentang ilustrasi juga nggak apa-apa, gitu. Nah, malam ini, khusus malam ini, ini memang Mbak Mutia itu mau share ke kita tentang, mungkin lebih ke mindset baru berarti ya Mutia. Sebagai seorang artis itu mesti gimana, nggak mesti kekeh sama cara-cara yang lama, tapi kita udah mesti belajar adaptasi sama cara-cara yang baru, gitu kan. Betul. Teman-teman tuh bisa nanya seputar itu juga, gitu ya. Dan juga bisa, kalau ada yang mau nanya seputar ilustrasi juga nggak apa-apa. Jadi kumpulin aja bertanya di kolom chatting. Kita coba ini ya, nanti Mbak Mutia coba jawab. Namun, terus apa yang lu mau sampe ke kita Mut? Masalah soal how to survive in the normal sebagai seorang ilustrator. Dari sisi seorang artis nih, apa tips yang lu mau sampe ke kita deh soal ini deh? Apakah itu soal self-discipline atau soal apa gitu? Aku mau coba dari sisi lu gitu. Oke. Sebelum itu sebenarnya topik, bukan topik sih. Aku perlu tahu juga sih kayak range umurnya di yang lagi mendengarkan ini tuh rata-rata berapa. Apakah kalian masih sekolah, apakah kalian misalnya kuliah, atau praktisi industri gitu. Karena akan berbeda, 18 forever ya Ben ya? 18 forever. Harusnya forever 21 tau. Forever 21. Iya. Maksudnya, kalau misalnya nih ya kebanyakan masih kuliah, masih belasan. Mungkin agak berat kalau misalnya disuruh mikir secara gimana gue bisa menjual diri gue sendiri gitu loh. Tapi kalau misalnya kebanyakan adalah para praktisi yang memang udah kerja, nah itu kita akan bisa bedah, lebih membedah cara berpikirnya gitu. Oke. Jadi tergantung dari rata-rata berapa gitu. Kalau memang misalnya udah banyak yang profesional, let's talk about it. Oke. Wah ini kalau kita lihat umurnya udah 20-an nih. By the way yang hashtag work from home ini siapa ya namanya ya? Hashtag work from home. Yang nomor 29 ini siapa nih? Oke. Yang lain gimana? Yang Mas Satriolke nih setahu saya nih, dia guru SMK nih. Ah. Halo Mas. Oke. Yang lain gimana? Yang lain kira-kira range umurnya berapa tuh? Jadi Mbak Miltia bisa ngukur ya sesuai sama ini. Ada yang 20 berarti masih kuliah berarti ya. Oh ya kuliah. 20-20 oke. Stella masih kuliah. 30-20. Oke. Range-nya cukup ini. Cukup bervariasi mah. 25-20-20. Oh but they're all 20's so far ya? 20 plus ya. Oke great. Ya. Kalau dari yang ini berarti I can... Sampai 29-20. Ya. Alright great. 20 lah. So. Ya. So. Okay. The thing memang, memang kita tuh sekarang lagi... Apa ya. Kempitnya lumayan, lumayan lah ya gitu kan. Apalagi dengan adanya social media itu kayaknya kita harus jadi orang yang... yang followersnya banyak lah atau apalah atau inilah atau itulah gitu. But... Well social media is great gitu. Dalam artian... It can help us untuk bisa mendapatkan exposure lebih lagi tapi... Jangan terpaku disitu. Nah. Kalau misalnya dalam masa sekarang gitu ya. Tadi... Tadi... Tadi saya dengar ada yang... Ada guru SMK ya. Mas Satria ya. Mas Satria. Maksudnya... Nah. Itu mungkin bisa... Bisa... Maksudnya... Mungkin Mas Satria juga bisa sharing sedikit gitu. Maksudnya... So far dengan keadaan seperti ini tuh ada gak sih kendala? Pastinya ada sih. Cuma maksudnya kendalanya apa gitu. Gimana... Gimana bisa mengatasi... Bukan mengatasi... Gimana untuk menjembatani... Menjembatani yang mungkin... Biasanya... Kelas itu face to face. Terus sekarang mungkin di... Dialihkan ke e-learning atau gimana. Atau mungkin libur. Saya juga kurang tahu sih. Ada beberapa yang diliburkan sih. Jadi... Kalau dari lu biasa... Dari... Apa... Kejadian situasi kayak gini... Yang baru kayak gini nih... Itu lu sempat ngalamin kendala gak? Dari yang tadinya lu di kantor... Lu sekarang... Malah gak di kantor gitu loh. Sebenarnya ada kendala gak? Kalau dari gue... Honestly ya... Honestly... Mungkin... Mungkin... Gue salah satu orang yang... Enjoy dengan keadaan sekarang sih. Iya. Iya. Terbiasa kali ya. Kalau artis itu kan dia... Ada yang terbiasa kerja freelance. Mungkin kayak gitu kali ya. Iya. Bisa dibilang kayak gitu sih. Karena... What I notice itu malah sekarang... Dengan keadaan work from home. Kan... Ya masih ngantor juga kan. Masih ngantor. So... Tapi karena mungkin... Gak harus keluar-keluar. Gak harus... Gak harus buang waktu di jalan untuk commute and everything. So... The time is actually more... More apa ya... I have more time gitu loh berasanya. I have more time untuk melakukan yang lainnya. Nah disitu juga karena I have more time jadinya... Gue belajar untuk... Tapi kerja di lembaga apa? Lembaga swasta BLK di Badang. Oh... Oh... Oke, oke, oke. Oh sorry, sorry. Ya, ya, ya. Thank you, thank you. Klarifikasinya. Oke. Tadi sampai mana ya? Oh iya. Karena adanya waktu itu... Waktu ekstra yang tadi ya dibuat commute. Jadi kan rumah di Jakarta Barat kerja di Kuningan. Tahu sendiri lah ya kalau Jakarta ngacetnya seperti apa gitu. Apalagi daerah Kuningan. Iya. Jadi waktu-waktu itu akhirnya membuat gue bisa jadi berpikir sih. Jadi berpikir, jadi menelaal lagi terus... Lebih ke... Gue juga ngeliat diri gue sendiri kayak begini. Sebagai seorang artis gitu ya. As an artist. Gue masih terus keep reinventing myself gak sih? Hmm. Karena... Salah satu... Salah satu... Hal yang... Yang I notice... Adalah... Kan... Waktu beberapa tahun yang lalu tuh kan my... Maksudnya kan... Gue gambar... Gambarnya kan lebih kayak arah-arah Disney kan. Which is... Gak banyak orang yang dulu... Yang dulu itu ke arah sana gitu. Jadi... Bisa dibilang kayak orang-orang ngeliat... Eh... Ini banget ya beda ya apa segala macem. Tapi over the time... Gue get comfortable with that... Particular style of drawing. Terus akhirnya... Bermunculan lah... Ilustrator-ilustrator baru dengan... Dengan style-style yang mirip-mirip. And stuff gitu. Jadi... Akhirnya tuh sekarang gue merasa bahwa... Style gambar gue tuh jadi kayak... Saturated gitu. Saturated banget. Dan... Jadinya kalau misalnya... Gambar kita sama semua gitu ya. Kan jadi gak ada... Gak ada daya jualnya kan. Orang... Apa yang membedakan gambar gue... Sama gambar orang lain yang mirip. Gitu. Jadi... Jadi dari... Kejadian... WFH ini jadi... Lumayan membuat gue jadi berpikir... Dan bisa menelaah diri sendiri sih. Gitu. So... I think it's very important... For us artists ya. Mau lu ilustrator kayak... Mau kita animator mau apa... To keep on reinventing ourselves. Reinventing ourselves tuh apa sih? Jadi misalnya kita ngeliat nih... Oke... Kalau aku kan ngomong... Dalam hal style gambar ya... Nah makanya... Makanya... Kalau misalnya kalian liat... Di postingan-postingan yang baru... Itu... Gambarnya udah mulai berubah tuh. Gambarnya mungkin... Lebih... Style-nya udah lebih agak beda. Lebih mungkin kiddie... Warnanya... Udah lebih banyak warna yang... Pop up colors and stuff gitu. Dan... Kalau diliat... Di postingan-postingan yang bawah gitu... Itu lumayan beda. Kenapa? Karena saat ini adalah... Saat dimana ya... I think it's one of the best time... Untuk kita... Bisa reinvent ourselves... Gitu... As an artist. Lu... Lu bisa balikin layar gak sih? Lu bisa share screen gitu gak sih? Lu bisa kasih lihat Instagram lu mungkin... Lihat... Yang sekarang... Stylebang kayak gimana... Terus dulu... Sekarang kayak gimana... Bisa sih... Bisa... Bisa... Tapi bentar ya... Ini... Coba... Let's see... Oh... You've been locked out... Apparently... My Instagram... Bein locked out... Tunggu... 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 Passwords... Layar gue udah kalau gak deh... Layar gue deh... Eh udah... Nah... Temen-temen... Ini ya... Saya kasih lihat sebentar... Karyanya... Mbak Mutia... Nah... Lihat nih... Kelihatan temen-temen... Kelihatan ya... Kelihatan kan ya Mutia... Kayak ini ya... Nah... Game of Thrones... Nah... Ini... Ini kayaknya tahun... Tahun lalu... Sekitar tahun lalu apa... Dua tahun yang lalu gitu... Oke... Nah... Yang baru-baru itu... Inilah ya... Yang atas-atas ini nih... Yang lebih apa... Lo bilang lebih kini gitu ya... Yang ini... Kalau yang... Bawah ini... Ya... Disney-ish sih... In a way... Disney-ish... Jadi... Sebenernya... Triggernya adalah... Dari... Ini sih... Kan... Saya lumayan punya jiwa... Kompetitif lah ya... Gitu kan... Jadi... Kuliah yang sama gitu kan... Kuliah yang sama... And then... Tapi pada saat... Pada saat I pursue art... Dia pursue hal yang lain... Gitu... Dan terus... Dia kembali untuk pursuing art... Nah... Gambar ya udah... Yang... Yang dia suka aja... Misalnya anime-anime... Kayak gitu... And then... Dia... Dia join this group... Dimana... Bukan grup sih... Sebenernya program... Program di mana... Dia itu... Di challenge untuk reinvent herself... As an illustrator... Dan dia mulai tuh... Dia mulai... Dalam setahun tuh... Jadi misalnya... Itu programnya inkubasi... Gitu kan... Program inkubasi gitu... Dan dia mulai... Mulai untuk... Coba-coba style... ABCDE... Coba-coba dari watercolor... Gimana... Kalau misalnya... Kalau misalnya... Pakai pen and ink... Gimana gitu... Sampai akhirnya... Dia bener-bener mencoba... Untuk break away... Dari stylenya... Dia yang biasa... Udah bertahun-tahun... Dia pakai... Which is... Itu anime style gitu... Akhirnya... Ketika dia mulai... Break away... Dari... Dari style yang biasa... Dia pakai... Ternyata gambar dia... Improve-innya jauh banget... Dan... Dan disitulah... Kayak... Kayak... Isilannya... Gue kayak... Ketowel gitu loh... Nruh... Gue kayak... Hah? Kayak gitu... Kayak gue ketowel gitu kan... Yang... Kok... Begini ya... Gitu... Dan... Apalagi... Ada temen... Temen deket satu lagi... Dia bilang... What... You know that... I've always love your art... Kata dia gitu... But... Honestly... Kalau untuk sekarang... Gue lebih milih... Gambarnya si itu... Daripada gambar lo... Dia bilang... Dia bilang... You know why... Because yours... Getting boring... Karena lo bertahun-tahun... Gambar lo caranya... Maksudnya... Lu gambar ya... Itu-itu terus... Oke... Strokenya sama... Sketchnya sama... Strokenya sama... Ininya sama... Mungkin... Apa ya... Subjek yang digambar sama... Kayak gitu... Jadi... Dia bilang... Yours is getting boring... Well... Hers... Punya dia itu... Jauh lebih menarik... Dan dari situlah... Makanya... I... Istilahnya ya... As an illustrator... Jadinya... Saya mulai tuh... Kayak ngeliat... Oke... Mulai cari-cari... Yang menarik apa sih... Gitu... Yang istilahnya menarik dalam artian... Yang... What... What do I like? Style gambar apa... Yang sekarang tuh... Lagi menarik buat saya... Gitu... Pewarnaannya seperti apa... Ternyata... Bukan cuma... Bukan cuma style gambar... Pewarnaan... Tapi everything... Yang... Yang visual... Jadi... Saya kumpulin tuh... Moodboard... Saya put together moodboard... And then I see... Cari benang merahnya apa... Dari semua yang dikumpulin itu... Biasanya pasti kita akan... Akan bisa tahu benang merahnya apa... So... I... I saw... I saw the... The... Benang merahnya... Gitu... Dan... Dan ternyata... Oh... Sekarang tuh saya lebih suka... Dengan hal-hal yang misalnya... Flat... Lebih jadi bukan yang... Bukan painting yang... Yang super... Realistik gitu... Saya suka sesuatu yang lucu... Saya suka sesuatu yang lucu... Saya suka sesuatu yang... Saya suka sesuatu yang lebih... Mereka lebih stylis... Daripada... Gambar yang kemarin-kemarin... Saya suka sesuatu yang... Yang luar... Yang luar... Yang luar... Terus... Suka dengan... Yang... Istilahnya... Ada story-nya gitu... Oh... Nah dari situ... Dikumpulin kan... Jadi poin-poinnya... Oh ternyata yang gua suka tuh... Begini-begini... Oke... And then I start... I start implementing that... Into... The drawings yang... Yang... I do... Contohnya... Kan kalau di Instagram tuh banyak tuh ya... Ada challenge inilah... Challenge itu ya... Yang... Sekarang lagi nge-hits kan... Six... Apa... Six Fan Arts ya... Nah... Dari Six Fan Arts itu... Instead of... Saya bikin... Gambarnya sama seperti... Gambar saya kebanyakan... Yang dulu-dulu... Gitu... So I challenge myself... Untuk do... The first round of Six Fan Arts... Six characters... It's gonna be... A totally new style... Oh... Nah nanti... Another round... Six... Another six characters... Is gonna be... Second new style... Gitu... Jadi kayak... Sembari kita bisa ngeliat nih... Gitu... Jadi... It... Islanya... It... Push me as an artist juga... Untuk gak stay the same... Tapi kita juga... Jadinya evolving... Wow... Wow itu... Secara... Secara skill evolving... Juga secara... Islanya jadi... Apa ya... Secara mindset juga evolving... Mindset evolving... Wah... Itu gak gampang sih ya... Gak gampang... Luar biasa sih... Tapi menarik dari yang lu share... Yang mau nangkep tadi... Lu tuh sampe... Ngumpulin mood board... Terus lu... Berarti lu kayak... Kumpulin kata kunci gitu ya... Kata kunci ini... Flat... Terus ini... Warnanya itu gak... Pokoknya yang beda... Kayak dulu lagi tuh... Terus benang merahnya... Lu kumpulin jadi satu... Akhirnya kata kunci-kata kunci itu... Lu kumpulin... Oh ternyata ini... Gaya style... Yang lu kepengen... Ke arah sini lah... Lu reinventing yourself lah... Gitu lah... Tapi... Instead of... Instead of... Gua dari tau... Oh flat itu... Terus gua cari yang flat... Enggak sih... Jadi lebih kayak... Misalnya gua ke Pinterest nih... Gua ke Pinterest... Gua ngeliat yang... Yang... Menurut mata gua menarik... Nah itu biasa gua save... Gua masukin mood board... Gitu... So... Dan itu gak... Gak terbatas cuma... Dari gambar doang... So whatever visual... Contoh misalnya... Even interior design... Even kayak interior design... Terus misalnya... Fashion... Nah dari situ kan bisa keliatan... Gua lebih... Lebih in tune dengan fashion-fashion yang seperti apa... Oh ternyata yang shape-nya aneh-aneh... Gitu... Yang shape-nya aneh-aneh dari situ... Kita bisa breakdown nih... Dari mood board yang... Yang kita... Kumpulin... Kita bisa breakdown... Oh... Kita tuh... Sukanya apa sih... Gitu... Contoh misalnya ada temen... A friend of mine lah... A friend of mine... Dia juga diajarin... Dia yang sebenernya ngajarin cara seperti itu... Dia bilang gini... Dia share proses dia juga... Yang akhirnya dia bisa menemukan... Sekarang tuh dia lebih mau style-nya seperti apa gitu... Reinventing herself lah istilahnya... So dia bilang... Dia suka dengan segala sesuatu yang... Color palette-nya itu... Dingin... Oh... Jadi dia lebih drawn towards like purple... Blue... Kalaupun merah-merahnya dingin... Jadi everything that is like more cool gitu... Oh... Merah... And then second... Terus dia suka... Suka things yang agak-agak dark... Dark dalam artian kayak agak-agak... Feelnya agak-agak Victorian... Gothic gitu... Oh... Terus... Tapi dia suka... Dia suka bunga... Dia suka everything that is... Flowery... And very girly... Flowery, girly gitu... Jadi... Dari situ... Dia put together... Her mood board... Akhirnya dia bisa tau... Nah... Tapi sebelum dia put together her mood board... Dia tuh gak tau kata kuncinya tuh apa aja gitu... Dia cuma tau... Gue suka ini... Gue suka ini... Gue suka ini... Gue suka ini... Begitu dia put together... Dia... Observe kan... Dia observe... Sama kayak gue juga gitu... Ketika... Gue putting together mood board... Gue gak tau kata kunci gue apa... Tapi apapun yang gue suka... Gue masukin... Habis dari itu gue akan observe... Gue liat... Apa yang menjadi benang merah dari semuanya ini... Ternyata... Ya... Ada... Ya itu... Yang... Flat colors... Shape... Pattern... Pattern... Ya mungkin kalau misalnya... Misalnya dibikin... Cuma... Cuma... Ada tiga... Tiga kata kunci yang... Yang penting buat... Istilahnya buat reinventing style gue... Ya itu... Flat colors... Flat... Sorry... Bright colors... Shape... Jadi memang gue lebih suka yang shapey... Yang kayak kartu network lah istilahnya gitu... Ya ya ya... Daripada yang 3D... Terus... Pattern... Pattern... Jadi ya... Itu adalah tiga... Nah dari dia juga... Dari dia juga gitu gitu... Jadi itu... Itu mungkin sesuatu yang kalau misalnya untuk... Kalian yang lagi bingung gitu kan... Aduh style gue gimana ya... Aduh gue menemukan style gambar gue gimana ya... Mungkin... Apa yang bisa kalian lakukan adalah... To... To... Put together your mood... A mood board... Dari hal-hal yang kalian suka... Dan kalian dari situ... Kalian observe... And... Lihat benang merahnya apa sih... Wow... Ini... Sharing lu cukup dalam juga mood... Cukup dalam juga... Iya... Jadi... Gitu ya teman-teman ya... Maksudnya... Dari Mbak Mujia tadi... Itu udah kasih... Tips yang bagus banget... Jadi ternyata... Work from home itu... New normal ini... Ini adalah kesempatan buat teman-teman tuh... Bisa reinventing... Memperbarui diri teman-teman... Gitu ya... Entah itu dari mindset... Entah itu dari skill... Mungkin aja ada style-style yang lama... Itu ternyata teman-teman bisa cari... Apa... Reinventing... Di... Ditebukan ulang gitu loh... Bikin style yang baru gitu ya... Nah... Caranya ternyata seperti itu teman-teman ya... Jadi teman-teman nanti bisa... Mungkin... Kalau mau tahu tentang prosesnya... Itu bisa tanya lebih lanjut... Nah... Jadi ini lebih ke... Ini Amut ya... Yang lu share itu lebih ke... Apa itu ya... Cara... Observasi... Maksudnya itu gak sesimpel kayak... Oh... Gue gak bisa gambar... Ya udah gue liat yang gambar... Maksudnya gak sesimpel lagi kan... It's not... Bukan disana lagi gitu loh... Yang lu ngomongin ini... Iya... It's very different... Udah different ini... Dunia yang berbeda lah gitu lah... Udah beda lah... Udah bedanya... Udah di area... Konsep kali ya... Konsep... Research... Observe... Dan kayak gitu kan ya... Jadi gitu ya teman-teman ya... Teman-teman... Bisa nanya... Kumpulin lagi pertanyaannya... Jadi... Sesi tanya jawab itu... Udah bisa dibuka sekarang... Kalau teman-teman akan mau nanya... Silahkan... Nah... Yes... Oke... So interesting dari lu... Soal reinventing ourselves gitu ya... Nah tips buat teman-teman nih... Dari lu... Tips buat teman-teman dari lu... Tentang... Gimana sih... Bukan gimana ya... Kalau misal kita mau reinventing ourselves... Tapi mungkin skill gambar kita tuh... Masih biasa-biasa aja... Kita tuh mesti mulai dari mana sih... Oke... Ya... Ini pertanyaan yang lumayan banyak gue dapetin sih... Ya... Bahkan dari anak-anak intern... Intern di kantor juga begitu... Gimana cara upgrade skill... Gimana cara... Kau yang kayak gitu-gitu... Gimana... Kalau... Kalau buat... Kalau buat gue sih... At the end of the day... Kalau soal... Kalau soal upgrade skill ya... Itu gak bisa... Enggak... Kita harus back to basic sih... Itu... I can't stretch enough... The importance... Of knowing... How to draw figure... Dengan baik... How to draw... Iya... Kayak... I can't... Stress enough... The importance of knowing... The anatomy of a human... And being able to draw it properly... Misalnya itu... Satu... Terus... Kayak misalnya... If you like... Apa... Bikin buildings... Bikin... bikin environment. Lalu, belajar tentang perspektif. Belajar tentang bagaimana, misalnya, 3 poin perspektif seperti apa, 3 poin perspektif seperti apa, 2 poin seperti apa. Dan, itu adalah skill yang diperlukan pada waktu, dan itu emang butuh. Kalau itu bukan skill yang didapatkan dengan talent. tapi dengan hard work. Itu sifatnya prinsip, prinsip, dan basic, dan fondasi. Iya. Jadi, kalau anak sekarang, kebanyakan, karena dunia digital itu sudah sangat, istilahnya, it's easy to access. Jadi, semua orang sebenarnya melakukan digital painting lah, whatever. Dan, karena digital itu sifatnya very forgiving, dalam artian, kalau misalnya salah, either kita bisa delete layer, andu, 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 andu. Ya kan? Jadi, there's no room for us untuk bisa belajar secara, secara akurasinya. Secara akurat, tanpa kita tuh kayak going back atau undo gitu. So, I, I know a lot of people, yang, ketika misalnya mereka disuruh sketch, gambar gitu ya, sketch, blentakannya luar biasa. tapi paintingnya lumayan gitu. Kenapa? Karena pasang filter kanan, kiri, color dodge lah, color burn lah, bla 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 gitu. Tapi, jika kamu memberikan orang itu, seperti, pencil, iya. Maksudnya, pencil, dan paper, or maybe kalau painting, oil painting, I don't think mereka bisa produce gambar yang sama. Pasti akan berantakan. Karena digital painting itu membuat, memang it makes us easier sih, memang. I, I do agree gitu. Karena, gak usah pakai scanning segala macem kan, apalagi ya, everything now is digitalized juga gitu. But, ya itu, itu membuat, membuat banyak orang jadi terlena, dan, dan jadinya, terlalu rely on, on the program instead of, the good old skill. Yang, istilahnya kalau memang kita, kita basicnya udah kuat, kita mau cuma dikasih, bukan kertas ya, tisu, tisu restoran sama ball pen, jadi gambarnya. Iya, 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 iya. Tuju, tuju, tuju. Iya, jadi, back to basic, gak ada jarang pintas kalau untuk basic lah ya. Short cut, put basic. No shortcut. Karena, justru kalau kita misalnya males belajar atau latihan basic sekarang gitu, it's gonna cost you a long term, apa ya, ya, it's gonna cost you long term lah. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena, karena saya dulu adalah salah satu orang yang, males belajar basic gitu. Berawal dari gambarnya anime kan dulu kan, gambarnya manga, terus, yaudah, sampai waktu kuliah pun kayak happy-happy aja gitu manga, manga terus gitu. Dan, sampai akhirnya, di salah satu, salah satu kelas, ya saya belajar realistis juga sih, saya belajar gambar realis apa segala macem, cuma gak terlalu, saya gak terlalu serius, karena saya pikir, you know, ah kan gue bisa gambar manga anyway, kayak gitu. I'm not saying manga is bad ya, enggak. Ini, ini just purely my experience. And, purely my experience lah, isilahnya gitu. Kalau, kalau misalnya, yang lain punya experience yang berbeda, dan it's something yang positive, ya it's good gitu. But, what I mean is, ketika I don't, I don't, um, apa namanya, enggak, 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 enggak put effort lah, untuk belajar, bener-bener secara, secara, misalnya secara bener, fondasinya ini. Ya, namanya kalau misalnya kita kayak bangun rumah gitu kan, bangun rumah, kalau fondasinya enggak kuat, walaupun desainnya cantik, at the end of the day, ada, kayak ada banjir, hubu juga gitu, takutnya kan. Iya. Jadi, desainnya bagus, gila keren banget gitu, tapi ternyata misalnya betonnya, fondasinya ternyata enggak, enggak, enggak bagus gitu. Hmm. Materialnya dikorupsi lah, atau apa, ternyata ada, tiangnya ada yang menceng-menceng lah, kita kan enggak tahu. Di sana juga keren. Tapi ketika, ketika, misalnya ada gempa bumi, atau ada banjir, rumah itu bisa, damage-nya, besar gitu, mungkin dibanding dengan rumah yang, sepertinya biasa aja, tapi ternyata fondasinya bagus. Wow. Wow. Bagus. Iya. Kalau di, kalau di, my experience, waktu itu, gara-gara salah satu guru, guru saya, he's, masih sih sampai sekarang, he's an art director di Pixar kan, dan ketika, I gave him my portfolio, untuk di review, terus dia cuma bilang gini, ini, kalau kamu gambarnya masih kayak, masih, masih terus seperti ini, I'm sorry, but you're not gonna get, a job in the industry. Wow. Dia ngomong, dia ngomong begitu, in my face, dia bilang, sorry honey, you're not gonna get anything, into the industry. Wow. Dan, dan itu bukan cuma sekedar, guru yang keliatannya, ah ya udah, dosen gue gitu kan. Enggak. Dia adalah art director dari Pixar, yang sampai sekarang masih kerja di sana juga. Nah, ketika, dia bilang bahwa, sorry, gambar lu gak akan bisa, dapet kerja nih, kalau gambar lu kayak begini. Ya akhirnya, I changed. Disitulah, disitulah, istilahnya, ya my wake up call, untuk, you know what, kayaknya gak bisa nih, gue cuma complacent, kayak cuma, yang penting gue bisa gambar, kan gambar gue udah oke, kayak gitu. Tidak. Karena, ketika misalnya, ini, ini ngomongin, ngomongin, ya ketika kita misalnya, nge-apply kerjaan, itu tuh, apa ya, ketika kita pikir portfolio kita bagus, itu sebenarnya tidak. Oh, oke. Oke. Kenapa bisa ngomongin begini juga, gitu, karena di, karena di, I've been reviewing portfolios, dari, yang, dari mahasiswa yang mau intern, ataupun yang mau cari kerja, gitu kan. yang baru lulus, yang baru lulus, fresh grad, dan semuanya. And it's only 1%, dari semua yang kirim ya, it's only 1% yang, dari portfolio-nya kelihatan bahwa mereka itu, siap kerja. Oh, 1% doang. 1%. Berarti 10 orang itu, 1 orang dong berarti? Not even 1. Wow. Ya maybe, let's say dari 10 orang, cuma 1 orang lah. Atau 20 orang, dari 20 yang kirim, cuma 1 orang. Wow. Gile, gile, gile. Gitu. Jadi, ya, kalau memang mau, mau nanya, misalnya ngomongin portfolio, apa segala macem, Kak, gitu. Mungkin, salah satu hal yang terbaik, adalah sebenarnya tanya dengan orang-orang, yang memang sudah di industri, sudah lama, dan nanya, portfolio saya gimana, gitu. Wow. Wow, good tips, Maud. Thank you. Gile, benar. Sama-sama. Gimana teman-teman, banyak banget ya, belajarnya ya. Sekarang udah ada teman-teman yang nanya nih, Kak Maud, how to financially stable as an illustrator? What we can do to establish first? Nah, gimana? Oh, I like this question. Very good. Realistis nih. Yeah, 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 yeah. I like this. I like this. Okay. Financially stable as an illustrator, what can we do to establish first? My suggestion would be, get a full-time job. No kidding. Seriously. Yeah. Karena, as a freelancer, unless you are very good and very well known in the industry, chances are, akan susah. Jadi, I always say this to my students, karena banyak dari mereka yang ngomong juga kan, ya, I wanna do freelance. trust me, ketika kita do freelance, itu tidak segampang yang dipikirkan. Karena satu, kita harus jadi manager diri kita sendiri, ya kan? Terus yang kedua, kita harus aktif loh, cari klien. kita gak cuma nunggu klien, oh, yaudah, gue tunggu klien untuk datang. Tidak. Kita harus bekerja 2x atau 3x lebih susah untuk bisa jual diri kita sebagai freelancer. Ya, setuju. Dan, kalau memang misalnya mau stabilitas, itu adalah nilai Anda sekarang, dapat pekerjaan full-time. bukan job. Itu kata kuncinya, karena stability. Yes, stability. Karena, saya udah ngalamin jadi freelancer kan, dan at the end of the day, I come back. Ini ngomongin pahitnya ya. Sorry. At the end of the day, I come back to the studio gitu. Kenapa? Karena, karena kalau secara financial, ya memang paling stabil adalah kita punya pekerjaan tetap. Nah, pekerjaan tetap, yang ditambah dengan proyek sampingan. That's gonna be an independent financial. Dan, kalau memang misalnya mau lebih, kalau misalnya, kalau misalnya kalian berpikir, aduh, tapi saya nggak mau jadi, nggak mau kerja sama orang. You know what? maybe you can start thinking as an entrepreneur. Karena, skill kita itu as an illustrator, kita tuh bukan cuma jual jasa. We can actually make it into a product. Contoh salah satu yang menurut saya, cukup successful gitu, it's, Kelly & Co. Atau, Big Bear & Bird. Yes, Big Bear & Bird. I know, I know the owner. Si Andrew juga tahu. Gua justru kenalan dari lu juga sih, Sarah. So, what they do is, they're turning their love of illustration itu untuk, into a product. Mereka jualan product. Dan, at the end of the day, kalau memang misalnya mau ngomongin secara passive income, ya memang harus, harus menemukan sebuah formula yang works for each of us ya, bukan, there's no one formula that fits all. tapi, temukanlah apa yang kira-kira itu bisa, istilahnya kalian tinggal pun, itu masih bisa tetap jalan. Iya, 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 iya. Wow. Nice, nice. Ini ada yang nanya lagi di mood. Mbak, mau nanya, aku sekarang ini menang exploring art styles. Jadi, kadang-kadang gambar manga, realis sama Disney style gitu. Tapi, kadang bingung aja gimana style yang menjadi ciri khas, karena suka semua style. Menurut Mbak, gimana? Nah, ini dari awal dia, Nurul Hidayah. Oke. Ini dari Ghibarto. Kalau, kalau kamu lagi senang exploring art style, go explore. It's okay. Gak usah, istilahnya gak usah terlalu terpaku dengan, aduh, ini style-nya gimana ya? I like this, I like that. You know what? Just go explore. It's okay gitu. Jadi, misalnya mungkin sekarang, tapi mungkin kalau secara framework, aku bisa kasih suggestion, misalnya gini. Tiga bulan pertama, coba kamu explore, misalnya realis, realis, to. Terus next-nya, kamu explore, Disney, Disney, to. Next-nya lagi, yang stylized, yang kartuni, kartuni banget gitu. Tiga bulan lagi gitu. Jadi, dalam waktu setahun, itu kamu bisa explore different style, tapi gak kecampur-campur. Jadi, misalnya realis, Disney, itu. Nah, yang terakhir, tiga bulan terakhir, mungkin kamu bisa kayak, oh, dari tiga itu dicampur, jadi gimana ya? Jadi, mungkin itu akan membuat kita lebih terstruktur juga belajarnya. Gak semuanya kayak, wuh, campur-aduk gitu. Oke, satu-satu gitu jadi ya. Nah, atau kalau enggak, kalau dari situ, kalau misalnya satu-satu, kita juga bisa tahu, oh, lebih enjoy di mana nih gitu. Lebih paling suka yang mana, yang kira-kira kita lebih passionate about. Oke, nice. Begitu ya. Mbak Aulian Nurul Hidayah. Ini ada lagi nih. Apakah menjawab? Apakah menjawab? Yang tadi, Aldi. Kejawab, Aldi? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Ini panjang juga nih. Selamat malam Kak Andrew dan... Sama-sama. Kak Mutia. Ketika adaptasi dari independent artis ke industrial artis, itu tantangan dan solusi waktu itu Kak Mutia dapat sekiranya bagaimana ya. Karena pasti tumpukan saatnya di independent artis dan kerja di kantor itu setahu saya beda. Dan juga apakah reinventing itu hal yang udah wajar di dunia industri? Dan apakah semua artis itu punya cara yang sama atau there is no right or wrong path? Terima kasih. Wow. Thank you for the question. Panjang. Wow. But that's not a very... Ya. Those are very good questions. Karena tuh ada beberapa ya. But... Adaptasi dari independent artis ke industrial artis. Tantangan dan solusi. Oke. If it's my case... I don't find... Buat saya nggak terlalu banyak tantangan sih sebenernya. Karena saya kan berawalnya memang dari... Dari industri ya. Dari gaming. Which is... Saya kerja di studio juga gitu. Justru malah tantangan terbesar saya adalah ketika jadi independent artisnya gitu. Ketika freelancer. Ketika... Ketika ngantor. Saya emang happy-happy aja. Apalagi saya... Saya cukup people person gitu. Jadi kalau ketemu orang tiap hari juga happy-happy aja gitu. Senang. Dan... Dan bisa kerja dalam sebuah tim itu juga menyenangkan buat saya gitu. Jadi... Kalau tantangan dari... Dari freelance ke itunya sih nggak ada. Bisa dibilang nggak ada kecuali... Ya... Meng... Apa ya... Bagi waktu lebih lagi lah gitu. Tapi kalau misalnya dari... Ngantor ke freelance itu tantangannya banyak banget. Itu tantangannya banyak banget gitu. Karena balik lagi... Saya pikir sebagai freelancer itu tuh sama seperti kita jadi bisnismen sih. Ya kan? Karena... Istilahnya... Karena kita market ourselves. Kita sell ourselves. Kita harus berfikir... How to manage our financial ourselves. How to increase our revenue ourselves. Gimana caranya untuk bisa... How to get customers and how to get customer... How to... How to have a customer retention. Apa yang bisa dijual. Apa yang enggak. Pricingnya seperti apa. Saya pikir... Kalau Anda melakukan sebagai artis independen... Itu banyak... Itu pekerjaan. Itu pekerjaan. Itu pekerjaan. Dan... Sejujurnya buat saya pribadi... Saya sampai sekarang kayaknya masih... Masih maju mundur-maju mundur gitu. Untuk full-time independen artis ya. Terus tadi... Apa tadi? Sorry. Tadi... Kantor setahu saya beda. Oke. Jadi... Apa? Karena pasti tuntut. Ya. Dan juga apakah reinventing itu hal yang udah wajar di dunia industri. Nah. Itu gimana? Re-inventing itu gimana? Wajar apa? Kalau reinventing wajar di dunia industri. Saya pikir itu ya. Karena... Selera market itu pasti berubah. Selera pasar itu berubah. Misalnya... Evolving lah. Bukan berubah yang gimana. Tapi... Market itu selalu evolving. Misalnya... One day... Mereka suka Instagram. Dan sekarang... Mereka semua tiktoker. Tiktok. You know. Itu seperti... Evolving. Dari yang mungkin Instagram... Itu seperti... Misalnya... Ini ngomongin soal... Misalnya contoh kan dari apps ya. Dari Instagram... Instagram... Mula menjadi... sebagai gambar yang berbagi di media sosial, yang dimana kita bisa berbagi foto kita lebih ke situ. Dan kemudian, market, trend, berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari market yang cuma sukanya nge-scroll still image, terus mulai berkembang ke orang-orang jadi mulai suka sesuatu yang bergerak. Ya, juga. Ya kan? Dari yang still image, jadi mereka suka sesuatu yang bergerak, mulai. Jadi Instagram, reinventing apa? IG story. Itu pun dari, mereka ngambil ide nya dari mana? Dari Snapchat. chat. Nah, setelah IG story, IG story kan cuma 24 jam ya, dan itu 15 seconds gitu. Jadi kayak buat sesuatu yang lucu-lucuan lah. Lucu-lucuan yang gitu. Dan, saya percaya kenapa mereka melakukan itu adalah untuk customer engagement. Karena kalau mereka just to stay with images only, mungkin orang akan lari ke platform lain untuk melakukan hal yang lain. Contohnya, waktu itu Instagram sudah mulai sudah mulai ketinggalan dari Snapchat. Jadi, orang sebenarnya menggunakan Snapchat itu lebih ini, karena mereka banyak filter. Oh, bisa ini, bisa bikin video yang lucu-lucu, walaupun cuma kayak 15 seconds dan lain-lain. Iya. Jadi, mereka mengambil ide. Mereka mengambil ide. Mereka mengambil ide IG story. Dan setelah itu, mereka melihat keuntungan Youtube. Ya kan? Youtube jadi gila banget, dan kemudian semua orang menjadi Youtuber dan lain-lain. Jadi, langkah seterusnya, mereka mengambil ide apa? IGTV. Sebagai platform di mana orang-orang bisa post konten mereka tanpa dibatasin waktu yang cuma 1 menit. Jika Anda pergi ke IGTV, IGTV sebenarnya bisa pergi 5-10 menit. Sebenarnya seperti Youtube. Jadi, Instagram ini sekarang memiliki 3 market yang berbeda. orang-orang, dia mengambil ide orang-orang yang memang cuma suka gambar. Ya kan? Yang memang suka isilannya scroll, 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 gambar gitu. Dia juga mengambil ide orang-orang yang doyan bikin video lucu-lucu yang cuma 15 seconds. Maaf. Dan yang terakhir, mereka juga mengambil ide orang-orang yang emang tadinya di Youtube. Jadi, itu seperti 1 platform untuk semua. Jadi, itu bagaimana mereka berubah. Nah, itu ngomongin dari segi apps. Kalau dari segi industri animasi ataupun ilustrasi, saya pikir itu sama. Tahun 2009, yang lagi nge-hits banget adalah gambar-gambar ala konsep art, konsep art game yang kayak Massive Black, terus yang kayak buat, apa, yang Blizzard, ya kan, Ubisoft. Itu tuh nge-hits banget. Semua orang yang melakukan itu. Semua orang melakukan itu. dan kemudian itu berubah. Ketika yang berat-berat itu tuh mungkin gak, istilahnya anak-anak gak terlalu, gak terlalu engaged dengan hal-hal yang berat gitu. Dan, kemudian, market ini berubah menjadi lebih kartun dan animasi. Oke. Ya kan? Berubah menjadi lebih lebih kartun dan animasi. Jadi, memang, dari awal memang, kita gak bisa ngomongin Disney ya, kalau Disney itu udah terlalu kembali, itu adalah legend. kita gak bisa ngomongin itu. But, dari kartun dan animasi itu, if you see, even in the animation itself, itu sekarang juga evolving. Dari yang tadinya 3D banget. Oh, sorry. Tadinya 2D. Right? Evolving to 3D. Right? Now, udah mulai 3D, campur 2D. Jadi, it's, it's like, dan, animation itself juga, dari yang tadinya mungkin, cuma buat bioskop. Feature. Ya kan? Because of Netflix. Oh. People are actually doing a lot of series nowadays. Oh. Dan series, itu jauh lebih murah kalau 2D. Oh. So, you see this, the industry, jadi kayak misalnya, tanyain apakah reinventing ourselves, itu, common in the industry, I think yes. Karena yaitu, market itu evolving. Dan kita, if we cannot drive the market, the market will drive us. Which is, that's gonna be the case. Wow. 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 Kecuali, you are Disney, or Pixar, you are driving the market. Okay, okay. But anyone else, other than Disney, and Pixar, ya kita ikut, kita ikut trend-nya, gitu. Wow. Wow. Dan karena the rising, the rising of this platform, online platform, streaming. So, kita sekarang, I think I see a lot more 2D cartoon sih, instead of 3D. Karena lebih, murah. Yang tadi, aku bilang ya, bener ya. Iya, dan, dan 2D, istilahnya, kalau untuk membuatan 2D gitu ya, if you do like, only, for 5 minutes, that's, that's probably, half the price of doing 3D sih. Okay, okay, okay. Iya. Terus dia nanya lagi nih, dan apakah semua artis itu punya cara yang sama, atau there is no right or wrong path? Terima kasih. Gimana teman? Okay, thank you. Tidak, there is no right or wrong path. It's basically depends on, balik lagi ke kita, kitanya masing-masing sih. Kalau, kalau for my, for my case, dengan cara ngumpulin, ngumpulin mood board itu, it works for me. Karena saya orangnya lumayan suka observe kan, jadi kayak, ini apa ya, ini apa ya, ya gitu. Tapi, mungkin ada orang-orang yang lebih suka, ya udah deh gue cobain aja dulu. Misalnya, kamu suka artis A gitu, and then you try to imitate their style. Ya, gapapa juga dari situ, kamu belajar. Nah, nanti kan pasti juga lama-lama kayak, oh, gue suka dari si artis A ini cara, cara bikin, misalnya cara coloringnya dia, kamu ambil dari situ. Artis B, saya suka caranya, misalnya cara dia nge-sketch, kamu ambil dari situ, kamu combine. so that's how you can reinvent yourself also, so it will depend on each of us. Ya, ya. I hope that, I hope that answers ya. Jawab ya. Terus ada lagi nih, ada dua lagi nih. Wah, sampai jam 9 lewat mood. Gak apa-apa, it's okay, it's okay. It's alright. Udah lagi nih, Kak Mutia, minta pendapatnya sebagai seorang ilustrator mengenai hubungan antara art styles dengan misal kita punya brand atau produk. Saya ambil contoh, dampak pandemi ini mengubah kita punya bisnis atau produk dari basis offline sekarang menjadi online. Awesome. Great. Gimana tuh? Art styles dengan misal kita punya brand atau produk, contoh dampak, oke, basis offline sekarang menjadi online. ya, ya, ya. There's definitely a lot of people ya, yang saya kenal juga, banyakan mereka sekarang jualannya juga jadi online gitu. Tapi kalau misalnya brand atau produk itu, pertanyaan mungkin yang bisa saya tanyakan lagi adalah, itu udah established atau belum nih? Atau baru mau dibikin? Gitu. Soalnya kalau misalnya, kalau misalnya udah established ya, ya, ya I think that's just the way, bukan just the way, maksudnya, harus berpikirnya untuk cari cara gimana cara marketing, marketingnya dengan cara yang baru, supaya istilahnya customer, if you already have customers, and, dan punya customer database ya, itu mungkin akan lebih gampang. jadi at least you have, misalnya customer retention itu ada ya. Tapi kalau memang misalnya, kalau misalnya it's a new brand, I think it's art style dengan brand atau produk, itu tergantung dari satu brand, brandnya seperti apa, produknya seperti apa. Contoh, kalau misalnya kita punya produk untuk, yang target marketnya adalah women, perempuan gitu ya, ibu-ibu muda lah, ibu-ibu muda gitu, kayaknya gak mungkin art style-nya, atau pemilihan font, atau apapun visual, visual-nya itu, maskulin kan. I think, I think, kayak, balik lagi kayak contoh Kelly & Co, Kelly & Co itu, kebanyakan yang beli adalah, cewek-cewek umuran 20-30-an. Kenapa? Karena art style mereka very Frenchy, very French art, kayak yang pakai gouache, pakai watercolor, jadi, itu menarik, target marketnya. Nah, terus misalnya contoh, I don't know if you guys know this, tapi keluarga si Ngkoh. Itu, dia sebenarnya gak jualan produk, tapi dia jualan IP kan, jualan keluarga si Ngkoh, itu ada di Instagram, it's basically a comic, yang bikin si WD Willy, dia lucu banget karena, karena bercerita tentang keluarga, keluarga keturunan Tionghoa di Indonesia gitu. jadi, ada Ngkoh, ada Ngkoh, ada Nci, ada anaknya dua gitu kan. Eh, ya anaknya dua, sama ada ikannya gitu. Cuma, apa ya, art style dia itu, karena memang brandnya si keluarga, keluarga si Ngkoh ini, komedi, jadi dia bikin segimanapun, itu komedi dan, dan, istilahnya nyampe gitu message-nya. Contoh, contoh lainnya adalah Tari Lalat, mungkin yang kita bisa lihat. Kan, komik dia isinya receh semua kan, gak ada yang serius. Jadi, dia bikin art style-nya ya sesuai dengan, sesuai dengan target market dia, sesuai dengan, produk, quote unquote product, which is ya komiknya dia itu kan. atau brand yang memang mau dia sampaikan, adalah sesuatu yang ringan, yang, dan, ambil t-shirt target marketnya adalah, kebanyakan orang-orang kerja, yang, yang butuh hiburan mungkin ya, yang butuh kerecehan hidup. Iya, iya, ternyata target marketnya mereka itu, disengaja lah ya, maksudnya dirancang, ini, maksudnya dia udah tetepin dengan sengaja, ini target marketnya, terus dia hasilkan konten yang sesuai sama target marketnya dia gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya hubungan, menjawab pertanyaan itu, hubungan antara art style dengan, brand atau produk, tentukan dulu target market kita tuh mau seperti apa gitu, pasarnya seperti apa, jangan sampai kita bikin produk, targetnya A, tapi visualnya B, nggak nyambung. Wow. Jadi nanti, nanti salah gitu, ntar jadinya, untuk alignment kedepannya pun, jadi, istilahnya apa ya, kita juga jadi bingung kan, ini nanti brand activationnya gimana nih, untuk apanya gimana nih gitu. Iya, iya, iya benar. Nah, gimana tuh? Hashtag work from home, namanya siapa sih? I hope that helps ya, kalau misalnya belum jelas, let me know. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih. Halo Kak, selamat malam. Saya mau tanya nih, untuk cara agar kita bisa maksimal dengan satu style, draw bagaimana ya? Kadang saya tiap hari selalu tidak konsisten, jadinya berbeda-beda terus. Terima kasih. Nah, ini dari Andika Resnamurti. Oke. Konsisten dengan style yang, dengan satu style ya, yang kita coba. Nah, itu, kalau salah satu tips dari saya adalah, kamu set waktu. Jadi, misalnya dalam jangka waktunya tadi, misalnya sebulan, kamu dalam waktu sebulan itu, gambarnya misalnya, stylenya Kim Jung Gi, yaudah, kamu pelajarin aja, gambarnya kamu Kim Jung Gi terus, gitu. Terus, bulan kedua, kamu mau masuk style yang lain, kamu pelajarin aja lagi. Misalnya, siapa ya? Misalnya, misalnya style Beatrice Blue, gitu. Itu salah satu, ilustrator favorit saya by the way. Misalnya style Beatrice Blue. Pelajarin aja style Beatrice Blue, ah, Beatrice Blue selama sebulan, gitu. Jadi, istilahnya memang kita harus, harus, kalau buat saya sih, memang harus set, set target sama set time ya, set waktu lah untuk, untuk bisa, untuk bisa mempelajari itu, gitu. Karena kalau misalnya, misalnya hari ini A, hari ini B, besok C, gitu kan, kita juga gak, 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 gak tau, gak tau ininya, apa, emm, progres. Seperti itu. Oke. Hopefully, balik lagi, hopefully that is your question, and hopefully I, help answering it. well. Gimana teman-teman terjawab, jadi yang paling gampang itu, satu bulan, satu, bulan depan, satu lagi. Kayak gitu lah, yang paling gampang lah. kalau misalnya, kalau misalnya, I would suggest, benernya satu style itu tuh, mungkin bisa kayak, sebulan, dua bulan, tiga bulan gitu, untuk bener-bener bisa, bisa mantepin banget kan. Tapi kalau memang misalnya, aduh bosen nih, yaudah coba aja, coba aja per bulan. Oke. Atau kalaupun gak per bulan, coba per, ya di break kan per minggu, per dua minggu, gitu. Tapi yang penting, jangan, hari ini A, besok B, besok C. But, try to be consistent, to be consistent, dan, apa, secara sengaja lah gitu, konsisten dan secara sengaja, untuk melakukan itu. Oke. Terjawab? Andika Kresnamurti. Tadi pertanyaan-pertanyaannya terjawab ya. Oke. Terus, gak ada pertanyaan lagi nih. Wow. Thank you banget Murt. Kita belajar banyak banget nih, dari apa yang ada di isi hati dan pikiran Murt. Hahaha. Sama-sama. Luar biasa. Oke teman-teman. Thank you for the opportunity. Ya, ini kita jadi belajar banyak banget nih. Ternyata apa ya, ternyata menggambar saja itu gak cukup banyak hal yang mesti dipikirkan lah gitu ya. Masa kalau benar-benar kita serius di sini, bilang ini, ternyata ada hal-hal lain yang kita mesti pikirin juga gitu ya. Sangat luas banget. Oh, saya mungkin sebelum kita tutup ada ini sih. Ya, ya gimana nih. Apa? Saya mau share sedikit soal, soal kita tuh mesti lihat diri kita tuh bukan cuma sebagai seorang penyedia jasa. bukan cuma sebagai ilustrator ataupun apa gitu. Jadi, let's think ourselves as a, we market ourselves as a businessman. Kita semua tuh entrepreneur gitu. Entrepreneur dalam artian kita, kita mungkin gak punya produk per se untuk dijual. tapi kita punya diri kita sendiri untuk dijual. So, what you want, istilahnya gini, kita mau dapet klien seperti apa, itu kita yang tentuin. Gimana cara kita tentuin adalah, ya, build your brand, your name, itu dari sekarang. Misalnya, oh, gue mau, gue mau, gue dapet klien, atau gue mau masuk studio Blizzard. Misalnya ya. atau gue mau kerja bikin FF, berapa tuh sekarang? Final Fantasy udah berapa sih? Ya kan sekarang yang ini yang 7 remake kan, yang lagi nge-hits banget gitu. Oke, gue mau, gue mau nantinya gue bisa, bisa, bisa bikin FF 7 yang super remake misalnya. Then, starting from now ya, fokus on marketing yourself untuk bisa, bisa ke arah sana. Marketing yourself dalam artian apa ya? Misalnya, ya gambar kita, mulai diarahkan ke arah sana, terus mulai belajar misalnya, gameplay atau apa, yang bisa mendukung ke arah sana gitu. So, kalau misalnya mau jadi freelancer, at the end of the day kayak, gue gak mau kerja sama orang deh, gue cuma mau freelance doang gitu. Oke, terus proyek seperti apa yang lo mau? Misalnya, oh gue lebih banyak mau dapet proyek komersial, Nike kayak Adidas kayak apa, pokoknya komersial. Then, maybe you can start looking at komersial art, komersial art, and see, kita develop diri kita itu ke arah sana. So, the portfolio nanti ketika misalnya ada agency yang cari, kita udah siap. Nih loh, gue bisa kerjain komersial. Karena, I've prepared myself to do that. So, bukan cuma sekedar balik lagi kita, bukan cuma sekedar seniman, karena kebanyakan yang, banyakan yang saya lihat adalah, ketika kita seniman, yaudah kita terpaku cuma jadi seniman doang. Tapi, di sini, mungkin kita bisa challenge ourselves untuk bisa melihat bahwa, gimana sih caranya gue marketing diri gue sendiri? Gimana, what kind of client sih yang gue mau dapetin? Dan, branding gue tuh, branding gue tuh voice-nya gimana? Suaranya gimana? Warnanya gimana? Jadi, kita nanti, istilahnya kalau udah mulai dari sekarang, kita bisa build our brand, diri kita sendiri ya, build our brand, itu nanti, klien akan datang sendiri kok, yang akan cocok, yang sewarna dengan brand kita. Soalnya kalau enggak, nanti kita akan kedapatan klien dari kanan-kiri, 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 akhirnya langsung bingung. Yang penting duitnya masuk juga. Wow. Tapi, dan ketika kita gak punya, makanya, sorry, ketika kita gak punya, gak punya strong brand, jadinya kita just another illustrator. Wow. Makanya kalau misalnya kalian lihat gitu ya, si siapa contoh, Diela Maharani kali ya. Diela Maharani gitu. Apa yang membuat Diela Maharani adalah Diela Maharani. Karena, dia punya strong brand yang mengasosiasikan, oh kalau Diela Maharani tuh art style-nya seperti ini. bukan art style. Sorry. I'm not saying art style. Tapi, dia, maksudnya kayak, oh dia, ngerjainnya kebanyakan, proyeknya seperti ini. Brandingnya seperti ini. Ayang Jepaka. Dia punya different branding dan Diela Maharani. Terus, illustrator siapa lagi ya, yang si, aduh lupa, Heikala. itu, mereka punya branding semuanya, yang ketika orang lihat dah, maksudnya, klien mau cari, mau butuh, ilustrasi A, udah tahu mau kontak siapa. Gitu. Tadi ada pertanyaan lagi? Mungkin, oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Yang pertama, ada tips untuk nama brand Kak, supaya terlihat profesional. Nama brand. Wah, kalau nama brand itu personal ya? Iya. personal sih. Maksudnya, you can go as, as simple as your name. Misalnya nama kamu Pandu. Yaudah, branding lah nama kamu Pandu. Nama Pandu itu menjadi brandingan kamu. Kayak contoh, nama saya, Buti Aterian, itu jadi brandingan saya. Tapi saya juga, brandingan saya juga mimut. Gitu kan. Itu memang nama panggilan. Nama panggilan dari teman-teman, nama panggilan dari banyak orang memang. Gitu. Tapi ada yang bener-bener, kayak teman saya, dia bener-bener, brandingnya diubah banget dari nama dia, jadi Sol Chai. Oh. Si Jennifer. Nama aslinya bukan itu, tapi dia brandingnya Sol Chai. Iya, iya, iya. Kenapa? Gak tau, dia suka aja katanya gitu. Mungkin kalau tipsnya adalah jangan cari nama yang alay, dan jangan cari nama yang susah untuk diingat orang. Good start is start with your own name. Atau nama panggilan. Iya, iya, iya. Nama panggilan sendiri lah ya. Terus ini lagi nih. Oke, this is the last question. Jadi, kita secara kasar membangun karisma kita sendiri yang akhirnya menfilter audiens kita ya, kak? Dari aljara lagi nih. Gimana teman? Dibilang karisma kita sendiri, yes and no. Karena kita juga butuh network kan. At the end of the day, kita, istilahnya gini, kalau misalnya kita punya produk nih ya, ngomongin produk, bahasih kan diri kita sendiri. Kita nggak, kalau orang jualan, contoh di Mangga 2 deh, itu kan yang jualan baju banyak banget ya. Tapi mereka kan nggak cuma duduk diam kan. Tapi setiap kali gitu kan, dia kan pasti bilang, boleh ya mampir ya kak ya, boleh ya, boleh ya gitu. Boleh ya dibeli plotnya ya, dibeli ini ya gitu. Itu secara, secara tidak langsung adalah sebuah teknik marketing dimana dia memanggil customer gitu. Kayak bahwa, hei ini ada gue loh, ada toko gue loh. Dan justru, kalau misalnya tokonya itu nggak pernah ada yang manggil, dia diam-diam aja dan dia ber, dia menunggu untuk customer datang, I don't think customer akan datang, kecuali kita sudah punya nama seperti, toko itu sudah punya nama misalnya seperti Zara gitu, yang nggak usah, dia advertise pun orang akan tetap masuk dan cari barang. Jadi, branding itu lah ya, branding atau branding itu ya. Jadi kalau memang misalnya mau ngomongin dari situ adalah, misalnya contoh satu, sering-sering lah posting di sosial media tentang art kalian. Sering-sering lah ikut challenge yang ada hashtag-hashtagnya tuh, diikutin. Misalnya yang kemarin Six Fan Arts, terus ada lagi yang misalnya Mermay. Ini kan lagi bulan Mei kan, lagi-lagi hashtagnya Mermay. Ikut aja gitu. Walaupun nggak tiap hari gambar-gambar Mermay, tapi paling nggak misalnya sebulan dua kali kalian ada hashtag Mermay gitu, lumayan orang udah lebih bisa ngefilter gitu kan. Terus misalnya lagi ada komunitas apa, ikut. Kalau misalnya ada event apa, coba ikut. Ikutnya tuh, maksudnya event bukan cuma event art ya, tapi saya bilang tentang event networking yang non-art. karena kebanyakan seniman terpaku dengan networking sesama artis, tapi mereka lupa bahwa yang memberikan kerjaan bukan sesama artis biasanya. Betul juga. Betul. Betul. Gitu. Jadi, networking lah. Expand your network. Jangan cuma orang-orang yang bisa gambar doang. Ya. Tapi expand your network ke orang-orang di industri lain. Ya, ya, ya. Jadi, terus kalau misalnya ada webinar, karena sekarang lagi banyak webinar kan, webinar yang ngomongin soal digital marketing lah mungkin, terus business kayak development, terus I don't know, things about, yang mungkin sepertinya tidak related to business, to business lagi, to art, ikutin aja. Karena itu akan membantu kita dalam mengisi knowledge. Wow. Wah. Power pack. Maksudnya dari yang lu share ini banyak banget nih yang, ini gue rekam sih, ini gue rekam mood. saya akan ulang lagi sama temen-temen, ya kan, temen-temen ada banyak apa ya, golden nugget ya temen-temen dari sharingnya Mbak Mutia ini yang, aku nanti sharing rekamannya, kalian bisa nonton lagi, nonton lagi. Buat beberapa dari kalian, mungkin aku rasa bagus untuk kalian catat ya, kalian catat dan kalian aplikasikan apa yang kalian pelajari ini dari Mbak Mutia. It's very, very, apa ya, bagus banget gitu loh. Sangat berharga gitu ya. So, mood, thank you banget mood. Gila yang lu sharing ini tuh sangat apa ya, sangat banyak banget yang useful, and very practical. Ini buat temen-temen juga, pasti banyak belajarnya. Sangat bermanfaat ya temen-temen ya. Bermanfaat. Terima kasih. Mbak Mutia. Ya. Jadi kapan-kapan ntar kita bakal ngundang lagi, Mbak Mutia, ya gue sharing-sharing sama kita lagi. Ini kita udah sampai jam mood, udah sampai jam... Setengah sepuluh. Wow, luar biasa. Wah, thank you banget. Lu udah makan kan ya, Mutia? Udah, 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 udah. Gue udah makan. Oh, thank you. Thank you banget. Mut, thank you banget. Thank you. Thank you Andrew. Thank you Ben. Terima kasih semuanya yang sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan saya berceloteh. Ya, jangan lupa temen-temen ya, jangan lupa di follow instagramnya, at mimot, saya ketik lagi nih. Mimot. Terima kasih. Follow instagramnya, kasih tau temen-temen, ya kan, ini ada ilustrator handal di Indonesia, Mutia Terry. Terima kasih, terima kasih. Oke. Lu mau kasih, ini kata penutup, atau yang tadi itu udah termasuk kata penutup, yang tadi lo kasih itu. Buat temen-temen. Kayaknya udah termasuk kata penutup, udah. Panjang ya. Panjang ya. Oke, kalau gitu temen-temen, terima kasih ya. Kita nanti ketemu lagi, Mut. Thank you so much. Terima kasih banget ya Mut ya. Thank you. Oke. Nanti kita kapan-kapan, sering-sering kayak gini lagi Mut ya. Siap. Oke, thank you. Thank you guys. Salam buat si Eric. Eric, thank you loh. Siap, siap. Udah diculik nih istrinya nih. Hahaha. Dia mah lagi main, lagi main handphone di situ. Oh gitu. Sibuk sendiri tuh ya. Udah bener aja. Soalnya dia gak bisa nonton Netflix kan. Oh gitu. Kalau gue lagi begini. Oh. Kalau gue lagi gini, semua soundnya diem. Oke, oke. Oke. Thank you. Thank you. Dadah. Thank you teman-teman. Time to turn on. Yep. Terima kasih.